Sebetulnya, Azaitun didirikan itu adalah sebagai salah satu program dari NII KW9. Nah, tadinya Panji Gumilang itu pemimpin di wilayah Sembilang, sekarang menjadi pemimpin nasional. Karena Jakarta ini punya tugas atau punya misi, punya amanat untuk merekrut sumber daya manusia yang berkualitas, yang berbasis akademik. Dan yang kedua, misinya itu adalah menghimpun sejumlah dana. Kalau sudah imam mengumumkan infak visabililah, itu segala apa yang dimiliki oleh agotak itu, jiwa dan raga, makanya orang punya warisan dijual, punya usaha dijual, apa dijual. Nah, pada waktu itu dana yang dikumpulkan itu dikurskan dengan emas. Oke. Nah, pada waktu itu kita hitung itu hampir 2 ton emas. Yang ada keistimewaan itu, waktu cerita Pak HP dengan Pak Muldoko aja gitu. Pak HP yang nggak? Iya, Pak HP, Pak Hendro Priwalu. Ya, memang hadirnya Pak Muldoko itu waktu program bela negara. Nah, akhirnya dengan kewenangan Pak Muldoko, Pak Panji itu diberi akses. Kapan waktu ada masalah, ada gangguan dari pihak luar, dari pihak manapun yang mengancam keselamatan dan apa, keamanan aja itu kontak aja ke Kapolres, ke Kapolda, atau ke Mabespori gitu. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya, Tatang Fudera, dan rekan saya. Selamat instrument, kita bertemu di acara kelas white. Gas Paul. Ngobrol gas pasti, nambah. Wuluhuhu! Uhuuuhu! Uhuuuh! Yeah. Jadi, hari ini kita akan membahas secara komprehensif, mengupas tuntas soal, Ini yang sering menjadi polemik beberapa waktu belakangan ini terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun Betul sekali, ini Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu ya Banyak disorot karena mungkin dari beberapa juga melihat Wah ini ajarannya mungkin agak menyimpang dari pengetahuan Islam yang diumum diketahui oleh masyarakat Lalu juga ada beberapa kontroversi yang menimpa si pemimpinnya ya Pak Panjabun Milang ya Nah disini kita sudah memanggil, bukan memanggil ya, mengundang Al Zaitun Berne Manggil kayak di polisi Waduh Ini salah satu, kalau bahasa kerennya anak muda sekarang itu founder ya Founder Dulu adalah founder ya dari Al Zaitun ketika di tahun berapa itu Pak? 94 Pak Imam Suprianto Yes Terima kasih nih Pak Iya terima kasih Iya Pak Imam Iya Kalau orang tua kan beda, iya iya gitu Biar kelihatan wibawa Oh siap Pak Imam, apa sekarang ketika di rumah melihat Al Zaitun ada di mana? Rame-rame dari berita Di televisi mungkin baca di media online di kompas.com misalnya Nah itu gimana, apa yang dirasakan itu Pak? Iya sebetulnya banyak prihatinnya ya, ngelihat kok A Zaitun lagi, A Zaitun lagi dari 2011 selalu A Zaitun Cuma yang saya heran kok nggak dituntaskan kalau itu ada masalah gitu kan Kalau itu jadi masalah buat bangsa dan negara ini gitu Kenapa kalau ada lagi di... Muncul-muncul-muncul Iya muncul lagi di pemberitaan, muncul lagi di kalayak umum, muncul lagi pembicaraan, mama dan sebagainya gitu kan Apalagi generasi muda kan bingung ini Jaitun lagi, Jaitun lagi ada apa Apalagi alumni-alumni nya kan, pasti mereka prihatin juga gitu Tapi kalau melihat mungkin Bapak sekarang tidak prihatin melihat penelompasan penel agak-agak apa ya, disorot negatif lah ya Penelompasan oleh masyarakat Kalau kita flashback ke belakang Pak, mungkin boleh diceritakan ya sih gimana sejarahnya pendirian ponfes itu Karena kan ya terlepas dari kontroversi nya kita lihat konfesnya bisa dibilang sangat megah ya, luas, hubungannya juga besar-besar Itu boleh diceritakan Pak gimana sejarahnya pada saat ini? Jadi gini, sejarah yang sesungguhnya, yang sebetulnya, ini hanya di kompas.com aja saya mau cerita. Aih, eksklusif, eksklusif. Yang lain-lain saya nggak pernah cerita, karena memang waktunya sebentar-sebentar. Saya udah saya cerita, kan tadi saya ngomong, saya ingin tuntas masalah ini. Jangan sampai, khususnya para alumni yang akhirnya kebingungan kan, dan dia nggak enak. Sekolah di Zaitun, ujung-ujungnya jadi omongan orang, kan gitu. Harusnya jadi kebanggaan atau apa, kok jadi nggak enak ceritanya, gitu kan. Nah, sebetulnya, Azaitun didirikan itu adalah sebagai salah satu program dari NII KW9. NII itu apa? NII itu Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9. Karena NII itu, sejak Kartos Wiryo, yang kemudian berlanjut kepada, apa namanya, Kaharmu Zakar, kemudian Agus Abdullah, kemudian Abu Daud. Nah, pada waktu kepemimpinan Ada Jailani, yang dulu hanya wilayahnya tujuh, Komandemen Wilayah, nah sekarang jadi sembilan. Komandemen Wilayah 8, dan Komandemen Wilayah 9. Jadi strukturnya itu Komandemen, kenapa? Karena masih militer, gitu kan. Kalau NII itu kan sipil. Nah, DITI itu militer, gitu. Nah, Komandemen Wilayah 9 itu meliputi Jakarta, Banten, Bekasi, dan Depok. Oh, Depok kalau nggak salah wilayah tujuh, masuk Jawa Barat. Tapi Bekasi, Jakarta, dan Banten. Tanggrang, Banten pada waktu itu, gitu. Nah, karena Jakarta ini punya tugas atau punya misi, punya amanat, untuk merekrut sumber daya manusia yang berkualitas, yang berbasis akademik, pendidikan, S1, S2, S3 lah, gitu kan, basis akademik. Baik perekrutan maupun yang diciptakan sendiri, artinya lulus dari lembaga pendidikan yang dibuat oleh Komandemen Wilayah 9, gitu. Dan yang kedua, misinya itu adalah menghimpun sejumlah dana. Karena tahu Jakarta ini kan sumber dana. Jadi, Wilayah 9 itu akan mensubsidi ke wilayah-wilayah yang lain, gitu. Nah, kenapa Panji Gumilang? Panji Gumilang ini selanjutnya itu pemegang estafeta kepemimpinan ke-6. Setelah ada Jelani ke-5, kemudian Panji Gumilang ke-6. Nah, tadinya Panji Gumilang itu pemimpin di wilayah 9, sekarang menjadi pemimpin nasional. Artinya, negara Islam itu sendiri di tingkat atas, itu akan membawa wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, terakhir wilayah 9. Jadi dia apa, Pak? Presiden, gitu, atau? Ya, imam. Sebutnya imam, gitu. Imam ya semacam presiden, gitu, imam NII. Nah, karena tadinya program pendidikan ini hanya wilayah 9, karena Panjinya naik ke atas, jadi presiden, jadi imam, akhirnya Azia itu menjadi program nasional buat kami, gitu ya. Saya kan bisa cerita karena saya pelaku, dan saya salah satu menteri di kabinetnya Panji Gumilang, gitu. Nah, itulah terbelakang berdirinya Azaitun. Nah, karena ini pendidikan formal, artinya akan ada di permukaan. Kan kalau gerakan NII kan underground, setelah 6-2 itu underground. Nah, ini kan pendidikan akan diciptakan generasi kita ini supaya bisa bergaul dalam pergaulan nasional maupun internasional, gitu. Artinya dia harus tahu perangkat hukum, perangkat politik, dan sebagainya sistem yang ada di permukaan. Nanti masuk di semua aspek, gitu ya, Pak? Semua aspek. Dan kita buat program yang namanya One Pipe Education System, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Itu satu generasi itu 20 tahun, kalau nggak salah. Itu Pak Panji yang buat, gitu kan? Karena memang dia yang bidangnya, gitu deh. Ya, kira-kira seperti itu. Pak, tapi kan kemarin Pak Panji Gubinang tuh sempat berkata ya, bahwa Al-Zaitun tuh tidak berkaitan dengan NI KW9 dan juga NI-nya Kartu Suriyo, gitu. Boleh dijelaskan nggak sih, Pak? Sebenarnya hubungan KW9 ini dengan Kartu Suriyo tuh apa? Karena udah, tentang waktu sudah lama sekali, kan? Sekarang Quran, ya. Kita, kalau saya gitu kan, meyakini Quran. Dalam Al-Quran itu, Surat As-Sob. Orang-orang yang beriman, janganlah mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Allah itu, Tuhan itu sangat murka. Dengan orang-orang atau kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang... Itu apakah menurut Panji Gubinang halal berbohong kepada kalian-kalian atau kepada media, atau kepada pejabat, atau kepada polisi? Kalau saya mengatakan apa adanya, kenapa? Karena NDI ini memang masalah, tapi kan harus kita carikan solusi. Saya sudah menemukan solusi. Rupanya, kelima orang kader itu tidak sesuai dengan harapan guru bangsa. Siapa guru bangsa itu? Cokro Aminoto, gitu. Nah, Pak Panji ini juga termasuk orang yang berbohong, yang mengelak. Harusnya kan kalau dia memang bertobat, kalau dia memang ingin kita bersama-sama lagi, bersatu lagi, nggak ada masalah. Kita menyatukan umat Islam, khususnya menyatukan bangsa ini yang cerita. Jujur saja ya. Memang saya ini imam NDI, gitu. Harusnya begitu deh, kalau menurut saya, gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau menurut dia nggak tahu. Artinya memang ini ada hubungan, artinya antara... Ya memang seperti itu, memang Zaitun dengan NDI. Nah iya, memang ada hubungan. Memang itu program-program NII, gitu. Program NII. Menciptakan kadorisasi, melalui pendidikan formal, gitu. Dan si Pak Imam Gumil ini masih berstatus sebagai imam NII, kah kalau menurut saya? Kalau dalam apa namanya, memang waktu itu ada undang-undang kita buat bahwa kepemimpinan itu hanya dua periode. Tapi kan setelah itu tidak ada lagi. Artinya nggak ada amandemen, nggak ada apa, kepemimpinan berlanjut sampai dia mati. Oh, seumur hidup lah istilahnya ya. Seumur hidup, iya, seumur hidup. Karena memang di dalam Islam begitu, kepemimpinan itu nggak ada batas waktu, sampai seumur hidup. Nah, ketika Pak Panji diangkat menjadi imam itu tahun berapa, Pak? Udah berapa tahun? Akhirnya tahun 1996. Oh, udah 30 tahun lebih berarti ya? Tahun 1996, iya. Udah berapa tahun, itu 27 tahun ya? Iya, 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 antar 30 tahun. Iya, 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 makanya udah kaya dia. Dari infak, ngumpulkan infak itu ya. Nah, Pak Imam tadi menarik ketika Bapak menceritakan soal pengumpulan dana dan lain sebagainya, ini dilakukan secara masif dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa diceritakan nggak sih, Pak, cara-cara pengumpulan dana dan kira-kira sebesar apa dana yang kemudian bisa digumpulkan untuk supaya penonton ini bisa menggambarkan, Oh, memang sebesar itu, gitu ya? Sebesar itu, kira-kira. Iya, kalau ngumpulkan dana yang paling signifikan tahun 1993, ketika diumumkan bahwa ini untuk dana visabilillah. Kalau sudah imam mengumumkan infak visabilillah, itu segala apa yang dimiliki oleh anggota itu, jiwa dan raga, makanya orang punya warisan dijual, Punya usaha dijual apa dijual. Nah, pada waktu itu dana yang dikumpulkan itu dikurskan dengan emas. Oke. Nah, pada waktu itu kita hitung itu hampir 2 ton emas. Ekivalennya itu ya? Setara dengan 2 ton? Ya, kalau 1 gram itu sekarang 500 ribu, berapa itu 2 ton? 2 ton itu sama dengan 2 ribu kilo, kan? Iya, iya. Kali 500 ribu, kali kan aja sendiri, berapa itu? Dua, eh? Nah, itu dari, apa namanya, impak visabilillah yang waktu itu dikurskan dengan emas dan diistilahkan program pirot. Nah, untuk kesininya, untuk operasional, itu dia mulai cari cara-cara yang cepat menghasilkan dana dan mudah gitu. Bukan dari hasil usaha, bukan dari hasil peternakan, bukan dari hasil, itu nggak seberapa semua itu. Nah, sebetulnya itu programnya tipu-tipu. Mereka bikin panti asuhan, bikin yayasan yatim, bikin lembaga-lembaga sosial, yayasan yatim misalnya. Itu anak yatimnya itu anak-anak mereka sendiri, tapi kepada Departemen Sosial atau Kementerian Sosial itu di-statuskan anak yatim, yatim biatu. Nggak ada bapak, itu kan nipu namanya. Terus dia minta-minta di Alfa Maret, orang mau masuk Alfa dikasih upload kosong, nanti setelah keluar harapannya ada isinya. Atau di kantor-kantor, di masjid-masjid kantor gitu kan, atau di mobil-mobil, atau yang keliling-keliling pakai halo-halo gitu kan. Itu semua anak buahnya Panji Gumilang gitu. Nah, kalau ditanya pasti nggak ngaku. Dan kalau ditanya juga mereka ada izinnya, ada legalitasnya. Itu yang pernah saya ceritakan kepada salah seorang anggota di Badan Intelijen itu. Pak Imam bisa membuktikan nggak gitu? Ya susah. Kalau saya bilang buktikan, itu harusnya dipanggil dulu, ditanya dulu. Jangan-jangan ada setoran kesana juga. Mungkin gitu ya. Atau polisi gitu kan. Ya bisa aja kan kita curiga gitu ya. Jadi gitu deh. Semasif itu ya. Semasif itu. Sampai sekarang. Nah sekarang ini berapa hari, saya lihat pada tutup. Panti-panti hasilannya itu tutup. Setelah saya cerita di TV itu. Di mana kemarin waktu itu saya cerita. Nah itu mulai tutup gitu. Di pom bensin itu kan. Mulai nggak ada yang pegang-pegang kotak gitu. Nah gitu deh. Panji, kita juga minta konfirmasi ke Bapak. Ini ada kabar yang mengatakan bahwa diinfokan Al Zaitun ini dekat dengan keluarga Pak Harto gitu. Dikabarkan bahwa beliau dulu sempat menginapin sebagainya di Al Zaitun itu mungkin bisa diciptakan apakah benar atau sebetulnya. Kalau Pak Harto sejarahnya gini. Sebetulnya dulu ada salah seorang guru itu menulis artikel di harian pelita atau apa itu dulu. Oh Republika. Yang ada mimbar Jumat itu kan di Republika. Nah itu gurunya itu siapa? Kalau Anda mau tahu. Itu Seipudin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Seipudin Ibrahim kan ada itu di media itu. Nah dia tulis itu tentang perjalanan Soeharto. Waktu itu nggak salah dibaca oleh Pak Ismail Saleh, mantan Jaksa Agung dulu. Nah dibaca. Nah kemudian Pak Ismail Saleh laporan kepada keluarga Cendana. Nah itu ada ketertarikan. Akhirnya diundang Seipudin Ibrahim. Guru itu diundang ke Cendana atau kemana. Nah itu Pak Panji ikut. Jadi hubungannya begitu. Nah akhirnya dengan begitu terus berlanjut. Terus keluarga Pak Harto sampai ngasih sumbangan. Itu yang saya tahu hanya 2,5 mil ya. Ketika itu. Ketika itu. Ketika itu nggak ada Soeharto itu punya hubungan khusus atau nggak. Oh cuma namanya di situ. Iya. Begitu rame-rame 2011 juga udah nggak mau dihubungi lagi. Ketakutan juga dia. Iya gitu. Oke 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 oke. Sampai sekarang nggak ada hubungan lagi. Gitu, Dik. Sudah putus sampai di situ. Iya. Sampai di situ aja. Pak, kalau kita melihat soal profilnya si Pak Ji Gumilang ini. Apakah memang sejak awal dia ini memang sudah dari awal ini salahnya adalah NII atau dari awal memang dia ini figur dari Al Zaitum termasuk pendiri dan lain sebagainya ya Pak? Iya kalau cerita NII kan tadi sudah cerita. Posisi dia seperti itu. Dan dia lebih senior dari saya lah beda. Walaupun satu angkatan. Di NII nggak? Iya artinya kalau di NII itu kan ada generasi yang di gunung gitu kan. Ada generasi pelanjut. Ya saya sebetulnya jenjang kaderisasinya itu beda 10 tahun. Kalau Panji 78 mulai ikut gitu ya. Kalau dia bilang saya tidak pernah keluar dan tidak pernah masuk. Ya memang nggak pernah itu. Tapi saya pernah berbayat gitu. Untuk NII. Ya itu baru ditanya wartawan Pak Panji dulu masuk tahun berapa ya nggak? Enggak akan ngakuh ya. Nah dia mengelak. Nah saya berbayat kepada Allah untuk mendukung NII tahun 78 itu. Nah kalau dia bohong bisa kualat dia. Gak bisa disambar geledek nanti. Iya iya iya. Berarti Panji Gemilang 78, Bapak? 88. Ya 88. Oke oke oke. Tapi di awal pendirian Al Zaitun itu dia akhirnya. Nah di awal pendirian Zaitun dia kan namanya masih masuk DPO. Dalam kasus apa? Ya banyak kasusnya dulu. Ada kasus Asas Tunggal, ada kasus Banten, kasus di Tanggerang gitu. Tentang NII juga ada yang ditangkep. Nah dia merasa kalau awal-awal dia sudah masuk, sudah ikut. Itu kan nanti apa namanya dicurigai. Nah akhirnya dia serahkan ke saya dan Haji Sarwani yang dianggap belum bau lah kalau dalam dunia itu. Namanya belum banyak tercemar. Ya memang sudah ada tapi saya kan tingkatnya Koramil atau Kodim. Kalau dia kan tingkat nasional gitu. Di Mabes atau di Laksus dulu kan istilahnya gitu. Oke. Berarti di awal pendirian dia nggak ikut. Dia nggak ikut. Kapan keputusannya Pak Imam dan kawan-kawan ini akhirnya? Oke kita serahkan. Kepada... Mulai masukkan lah nih Panji Gemilang jadi keputusan. Jadi kan akhirnya, akhirnya saya merenung sendiri bahwa ini ada skenario Allah yang membuat seperti ini. Karena saya lihat mulai 2000. Ya mulai tahun-tahun 2000 lah. Setelah reformasi. Kemudian tahun 2000 dia mulai kelihatan ambisi, kelihatan... Ya kepada hal-hal yang berkaitan dengan materi. Mengumpulkan harta dan sebagainya. Nah itu akhirnya tahun 2005 dia kepingin masuk gitu. Nah akhirnya waktu itu sudah harus ikut undang-undang tentang apa namanya? Tentang yayasan yang baru tahun 2005 itu. Nah dalam undang-undang itu akhirnya dibuat bahwa badan pendiri itu kewenangan dan fungsinya itu beralih ke badan pembina gitu. Nah waktu itu Panji Gumilang minta supaya badan pendiri itu ditambah. Kan Pak Ajisarowani meninggal. Nah badan pendiri tinggal saya sendiri ditambah Panji Gumilang. Kemudian MYR Agung Sedayu, adiknya itu yang agen Interpol di BIN. Kemudian Abdul Sabit dan Abdul Halim. Cuma karena sebelumnya sudah ada badan pendiri. Itu akhirnya klosulnya berbunyi ditetapkan dan diangkat kembali badan pendiri. Yang terdiri dari Panji Gumilang, MYR Agung Sedayu, Abdul Halim dan Abu Sabit. Oleh siapa? Oleh badan pendiri sebelumnya. Siapa? Imam Supriyanto gitu. Nah setelah badan pendiri terbentuk jadi lima orang, dibentuklah badan pembina kan karena kewenangannya. Akhirnya kan susunan pengurus itu yayasan badan pembina, pengurus dan pengawas gitu deh. Dan akhirnya Bapak berpisah jalan dengan Panji Gumilang gimana Pak? Kan Bapak Menterinya dulu? Oh kalau periodisasi Menteri kalau hanya dua periode itu, itu sudah berakhir. Dari 1997, 2002, 2007. Ya pas lah waktu saya tidak di sana lagi gitu. Tidak berpisah dengan Panji Gumilang gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya turun jadi jabatan Menteri kan Bapak mungkin aja kalau mau nih Pak masih bisa di lingkungan itu ya? Jabatan-jabatan lain di lingkungan itu. Kalau Menteri kan selesai gitu kan ada batasnya. Tapi kan saya anggota badan pembina. Dan saya, iya saya tetep badan pendiri dan itu nggak bisa diganti oleh siapapun. Kecuali oleh orang yang saya tunjuk. Bahkan itu cenderung alih waris. Itu dalam undang-undang begitu. Badan pembina dapat menunjuk seseorang untuk menggantikan gitu. Jadi jabatan saya masih sebagai anggota badan pembina dan pendiri. Cuma di, apa namanya, akte yayasan yang baru, 2011, nama saya tidak dicanggungkan lagi. Oh udah dicoret ya. Yang sempat ribut itu ya Pak? Iya. Tapi saya kan masih mengupayakan hukum. Nah itu upaya hukumnya itu akhirnya menang Pak? Atau? Belum. Masih berjalan. Iya. Itu kan perdata. Perdata kan biasa. Prosesnya lama kan ada kasasi, ada PK gitu kan. Tapi artinya setelah kasus itu Pak, apakah Pak Imam itu akhirnya juga kemudian berjarak dengan Hal Zaitun? Atau Bapak juga masih ada di dalam untuk? Oh tidak, saya tidak pernah berjarak. Itu program negara Islam, Indonesia. Oke. Saya masih tetap bertanggung jawab. Karena kan saya harus, apa namanya, senior-senior saya, orang-orang tua saya dulu gitu, guru-guru saya kan. Artinya memberikan amanah. Itu harus terus kita berjuang gitu. Apalagi ada di masyarakat mau dilatakan dengan tanah apa, itu kan saya harus. Sembadan ya? Iya. Memberikan penjelasan. Jangan lembaganya, jangan dihancurkan. Udah ini aja dari eksklusif, kita buat inklusif gitu kan selesai. Selesai. Baji Gumilangnya penjarakan gitu. Gitu. Nah Pak Imam tadi juga menyebut dalam lima... Badan apa tadi itu? Badan pendiri tadi. Badan pendiri, iya. Badan pendiri. Tadi ada satu anggota... Interpol. Interpol di BIN. Itu sifatnya apakah dia itu banking atau... Sepertinya apa Pak sebenarnya dia ada di situ? Perannya apa itu? Perannya dia. Nah dia kan dicantumkan itu oleh Pak Panji. Adik kandungnya kan? Adik kandungnya kan? Oh, adik kandungnya Pak Panji. Pak Panji menjelaskan nanti kalau Yusuf itu bergabung... Yusuf itu MIRA Agung Sedayu itu panggilan kecilnya Yusuf gitu kan. Nah kalau Yusuf itu bersama kita, nanti hubungan dengan luar negeri itu kita aman, baik gitu. Terus banyak koneksi kita kemana-mana. Jadi MIRA Agung Sedayu itu yang BIN itu? Yang BIN itu. Oke. Interpol itu. Interpol itu. Nah sekarang dia dipercaya sebagai ketua lembaga kemakmuran masjid apa istilahnya? Nah karena yayasan ini berpotensi akan bisa saya ambil, sekiranya proses hukumnya itu dimenangkan oleh saya, perdatanya, maka dia bikin lembaga yang lain untuk mengalihkan aset-asetnya ke lembaga kemakmuran masjid itu. Dan saya juga mendapat laporan bahwa setoran-setoran keuangan semua sekarang masuk ke lembaga kemakmuran masjid. Sudah nggak lagi ke hayasan itu? Nggak, ke yayasan. Nah si MIRA ini masih aktif di BIN, Pak, informasinya? Masih, masih. Masih. Sampai hari ini masih. Bahkan dia sering ikut ini, pengadaan-pengadaan security printing kayak nyetak KTP, nyetak SIM, nyetak paspor. Nanti dari BIN, nanti dari BIN didistribusikan ke polisi, ke imigrasi, ke apa gitu kan. Ya, Pak, tapi sebagai anggota dari NII sendiri, ketika di dalamnya ada yang Bapak tahu adalah anggota BIN, itu apa yang Bapak merasakan? Apakah nggak ada kecurigaan di situ justru BIN? Yang tahu kan cuma saya. Dan ini dibuka baru sekarang-sekarang ini. Yang lain teman-teman nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau sekarang mungkin mulai-mulai ada gejolak, ada apa, mulai berpikir. Kalau cuma Pak Imam sama Pak Adi? Iya, yang tahu cuma itu. Termasuk empat anggota BIN dan Mandiri lain itu tidak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Hanya tahu ada NII ya? Iya, nggak tahu. Iya. Mungkin dia sekarang lagi berusaha nutup-nutupin atau bagaimana gitu kan. Nah, termasuk akses, apa namanya, ke Pamul Doko gitu kan. Itu NII Ranggung Sedayu itu yang punya akses, punya hubungan baik lah gitu ya. Bapak menyebut cerita nggak sih, Pak? Sebenarnya bagaimana peran atau mungkin kaitan antara Al Zaytun dengan Pamul Doko ini, Pak? Karena kalau kami wawancara beliau mengatakan, saya datang hanya untuk memberi ceramah kok karena kebetulan jadi Pangdan Sidu lagi dan sebagainya. Ya, memang hadirnya Pamul Doko itu waktu program bela negara di Pemprov Jawa Barat. Dan Pamul Doko itu hadir bersama si gubernur yang dari PKS itu. Amat Heriawan. Amat Heriawan dan yang lain-lainnya, Kapolda gitu ya. Cuma, Pamul Doko ini selanjutnya itu diundang untuk cerama di satu Muharram itu. Tapi kan terus di HKTI juga, Pamul Doko hadir. Nah, terus akhirnya di beberapa acara juga sering hadir. Nah, belakangan saya dapat informasi, Pak Muldoko ini apakah memang dia tidak ngerti latar belakang Pak Panji, atau hanya tahu di permukaan aja. Akhirnya, dengan kewenangan Pak Muldoko, Pak Panji itu diberi akses. Kapan waktu ada masalah, ada gangguan, dari pihak luar, dari pihak manapun yang mengancam keselamatan dan apa, keamanan adzaitun kontak saja ke Kapolres, ke Kapolda, atau ke Mabespori gitu. Oke. Nah, apa namanya, informasi Pamul Doko ini yang melanjutkan itu Agung Sedayu itu, MBR Agung Sedayu. Oke. Gitu, yang banyak komunikasi. Nah, Agung Sedayu ini memang sudah membuat perangkat untuk pengamanan adzaitun ini. Jadi peralatan intelijen itu sudah cukup lengkap. Sampai alat buat ngejam handphone, melacak sinyal. Kan kata Pak Panji dalam 5 menit saya bisa tahu nomor handphone, ciri-ciri orang gitu, siapa identitasnya gitu kan. Itu udah canggih sekali sampai buzzer dan sebagainya gitu. IT-nya, perangkat IT-nya. Jadi udah kayak mau perang aja. Iya, 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 iya. Pak, penasaran tadi bahwa mengatakan bahwa Pamul Doko sempat bilang kalau ada apa-apa silahkan hubungi Kapolres, Kapolda, dan sebagainya itu. Beliau bicara dalam kapasitasnya ketika itu saat masih menjadi Pangdam atau seperti apa sih Pak? Oh enggak, ketika udah jadi KSP. Oh masih baru-baru ini berarti ya? Mulai-mulai Pak Panji itu mulai apa istilahnya, mulai nyeleneh-nyelenehnya itu kan belakangan ini kan 2020 kesini. Dan puncaknya itu hari Raya Idul Fitri kemarin gitu. Sampai sekarang. Oke. Nah gitu kira-kira. Nah artinya kalau tadi kita bicara soal ada Pak Muldoko di situ dan lain sebagainya, kenapa ini jadi penting Pak untuk orang-orang besar ini? Apakah ini kaitannya dengan dukungan elektoral atau apa? Karena jumlahnya sangat besar sekali di Al Jaitun atau seperti apa? Ya memang orang masih menganggap Jaitun itu punya pengikut yang banyak, punya dana yang banyak. Padahal udah enggak ada. Paling pengikutnya sekarang tinggal berapa? 10 ribuan atau 15 ribuan. Udah enggak signifikan seperti dulu hampir 1 jutaan. Zaman-zaman saya dulu gitu. Petugasnya juga hampir 250 ribu. Kalau sekarang enggak lah. Dibohongin aja makanya dia sering bikin acara-acara yang... Megah-megah gitu ya? Dia hadirin orang banyak 40 ribu itu kan campur. Wah ada orang tani, orang umum, orang tua murid. Enggak pira anggota NII. Anggota NII-nya tinggal 15 ribuan, Dek. Oke, oke. Tapi kemudian memang dari awal berdirinya misalnya kita bicara, Bapak kan tadi bermasalah mulai 2011. Tapi mulai dari misalnya pemilu 2004. Sebetulnya enggak. Itu hanya... Hanya kita uji coba kita aja gitu kan. Menunjukkan bahwa Azaitun itu punya orang yang masif gitu. Punya orang yang kompak. Perintah dari atas A sampai ke bawah A gitu. Satu komando gitu kan. Kan dengan begitu nanti... Oh iya hebatlah kita... Kita inilah dengan merapat dengan Azaitun aja lah gitu. Dapet suara lah kita di sini. Dapet suara. Nanti mungkin kita dapet uang atau dapet... Daya tarik juga gitu. Karena kan salah satu strategi Pak Panji itu untuk masuk ke dalam sistem. Biarin aja kita mau jadi Menteri mau jadi apa yang penting masuk ke dalam pemerintahan RI gitu. Kira-kira begitu waktu masih cerita NII ya. Kalau sekarang udah cerita Israel. Ya ya ya. Nah Pak di 2004-2009 itu... Siapa Pak ada nggak yang memang datang dan... Oke. Aku dapet suara dari... Anda. Al Zaitun waktu itu. Kalau yang ada keistimewaan itu... Waktu cerita... Pak... HP... Dengan Pak Muldoko aja gitu. Iya Pak HP, Pak Endropriolog. Yang bilang nanti siapa yang ganggu jahitun saya gebuk. Yang ganggu jahitun itu iblis gitu kan. Itu yang seru-seru kan itu aja. Nah Pak, kemarin juga saya sempat melihat bahwa... Ada dugaan Partai Demokrat itu juga salah satu yang... Apa, menjadi... Apalah, kasih dana lah. Iya, Demokrat itu kan waktu Mas Anas. Mas Anas kesana. Mas Anas kan iya. Mas Anas itu kan kepincut. Kepincutnya apa? Karena... Pak Panji ini kan alumni HMI. Iya. Mas Anas juga HMI. Oke. Karena sama-sama HMI akhirnya... Kalau ada pertalian. Iya, ngelihat... Ngelihat penampilan jahitun kan. Iya. Gitu ya. Terkesiman ya. Moga dan sebagainya. Ini kan dimanage oleh orang yang... Bukan sembarangan gitu. Ini faktor Pak Panji gitu. Nah akhirnya... Padahal Ajaitun itu bukan hanya Pak Panji. Ajaitun ada Imam Supriyanto, ada yang lain, ada insinyur, ada apa gitu. Iya, iya, iya. Itu... Pak Panji sebetulnya... Apa ya... Pendidikan itu gak... Akhirnya gak jadi tujuan utama. Gak jadi program utama. Oh. Akhirnya gak diurus betul-betul. Buktinya santri-santrinya... Belum bisa praktis Arab dan Inggris. Seperti mana di kontor atau pesantrinya-pesantrinya yang baru. Iya. Hafal Quran mana yang hafal Quran? Boleh anda periksa. Hmm. Jadi gak berjalan akhirnya. Karena faktor Pak Panji-nya gitu. Hm. Dipakai pencitraan aja untuk cari uang, cari politik dan sebagainya. Iya. Itu yang... Yang akhirnya... Yang akhirnya jadi kacauin disitu ya Pak. Jadi harus di inilah Pak Panji-nya harus di penjara dulu. Hahaha. Oke. Pak kita bicara agak beralih ke terkait proses pendidikan. Jalannya kegiatan pendidikan di Al-Zaitun. Ini kan banyak dikaitkan dengan ini gitu. Boleh diceritakan gak saya sebenarnya metode pembelajaran di Al-Zaitun tuh seperti apa? Apakah benar mungkin ditanamkan paham-paham NI kepada pengusaha santri-santrinya? Kalau mengikut kepada rencana awal kita, program awal kita. Kan mereka ini akan kita jadikan kader. Aduh. Bukan, bukan NI. Mereka ini akan siap untuk bergaul dengan masyarakat umum, masyarakat internasional. Maka kurikulum yang kita berikan ini mengikut kepada Kementerian Agama dan Kementerian Dignas dan Kementerian Pesantren Pada Umum ya kita ambil kurikulumnya gontor gitu. Jadi gak ada. Nah, mereka akan dijadikan ini atau bukan setelah mereka kita kembalikan kepada orang tuanya. Kepada komunitas yang, kan mereka itu kan perwakilan komunitas. Ini DKI, ini Jawa Barat, ini Jawa Tengah gitu kan. Oke. Misalnya ini, apa namanya dari Kulonprogo atau apa, ya pimpinan NI di sana yang garapnya itu. Berarti yang garap justru akan pimpinan NI tiap di daerah-daerah itu ya. Iya, tidak digarap di sekolah. Kalau digarap di sekolah, lama-lama ketahuan. Iya. Tunggah sih ditutup sekolah gitu. Beatnya perwilayah. Ya iya. Beatnya perwilayah. Kita juga gak akan ketahuan itu kan. Tapi itu kan semua udah gak tinggal cerita aja. Ya masa lalu udah ya. Biarlah berlalu gitu ya. Pak, ini kan di Ponpes juga ada banyak orang yang juga menyoroti adalah terkait bukan budaya. Mungkin tradisi lah ya, lempar jumlah kata setiap tanggal satu Muharram ya. Dengan jumlahnya. Ini lempar jumlahnya tanda kutip kan, bukan asli gitu. Itu boleh ceritain seperti apa sih Pak tradisi itu? Lalu sudah sejak kapan? Lalu tujuannya apa dan sebagainya? Seperti apa sih Pak? Saya juga gak tahu istilah lempar jumlah ya. Cuma kalau tiap satu Muharram itu kita adakan apa namanya istilahnya sodako semen. Jadi orang memberikan sodako tapi dikurskan dengan semen. Misalnya saya ngasih 100 sak, per sak misalnya 50 ribu misalnya, itu berarti 5 juta. Saya ngasih 1000 sak, 50 juta dan seterusnya gak ada istilah lempar jumlah itu. Gak tahu istilah dari mana gitu. Belakangan-belakangan ini aja tapi kalau saya yang sebagai pendirinya sebagai ini gak ada istilah itu. Hanya ada sodako semen gitu. Soda kosemen. Istilahnya yang benar sodako semen. Soda kosemen. Dan itu uangnya digunakan buat apa Pak? Iya untuk sebagian untuk biaya pembangunan, sebagian untuk operasional. Dan biasanya itu didepositokan. Oh makanya berbunga ya. Didepositokan, kemudian kita pinjam uang dari bank. Bunga deposito dikurangi bunga bank, itu selisihnya berapa? Kita tutup gitu. Misalnya bunga deposito itu satu persen. Bunga apa? Pinjaman satu setengah persen. Berarti selisih lima persen. 0,5 persen. Nah 0,5 itu yang kita bayar gitu. Dalam sekali sodako semen itu tiap satu maharam, berapa nominalnya Pak maksimal ya? Paling 5 mil ya. Paling banyak 10 mil ya. Hah? Hah? Banyak Pak? Oh iya. Kalau host ya banyak. Tapi kalau boss kan enggak. Oh iya benar. Benar juga. Kalau boss ya enggak. Kalau boss ya enggak. Berarti memang murni buat kegiatan? Oh kalau yang buat NDI itu, itu yang yayasan-yayasan yatim itu. Jadi gini deh. Dari tahun, apa sampai tahun 98, itu mulai 93 lah. 93 itu sampai 10 tahun kemudian, 93, 98, ditambah 5 tahun lagi, 2003 ya. Itu masih, orang-orang NDI masih sanggup mengeluarkan infak sodako. Tapi setelah itu udah keleleran. Karena uang yang dikumpulkan hampir 2 tahun emas itu, itu rencananya akan dikembalikan dalam 5 tahun. Oh dijanjikan itu? Tungkonya dengan bunganya gitu ya. Oke. Dengan faedahnya. Tapi kan kenyataannya enggak. Akhirnya kan mereka udah enggak berdaya. Nah ketika enggak berdaya, mereka ada ide bikin panti asuhan gitu. Jalan keluarnya ya Pak? Jalan keluarnya begitu. Akhirnya mereka cari uang bukan dari bekerja, bukan dari usaha. Tapi minta sumbangan-sumbangan gitu. Ngebohongin pemerintah lagi, ngebohongin masyarakat. Karena udah dikibulin duluan. Ah udah dikibulin duluan. Udah enggak berdaya. Panji udah bikin orang enggak berdaya. Gitu. Oke, oke, oke. Ceritanya kan kayaknya Pak Panjinya yang kaya gitu kan. Padahal enggak ya. Ada perkurutan. Dan NDI itu kan bukan Pak Panji aja yang sekarang. Kalau waktu itu saya diceritakan oleh senior saya yang namanya Tahmid Rahmat Basuki. Itu putranya Imam Kartoswiryo. Itu ada 42 kelompok yang laporan ke dia itu. Karena beliau itu sebagai koordinator untuk seluruh Indonesia. 42 kelompok Indonesia? 42 kelompok. Jadi ada imam itu 42. Dan Panji gue bilang hanya salah satunya? Salah satu imamnya. Oke. Saya bilang ada 43. Imam Supriyanto. 42 satu Imam Supriyanto. Kalau saya dari kecil jadi imam. Sudah imam dari kecil. Iya. Terlahir sebagai imam. Terlahir sebagai imam. Mudah-mudahan jadi imam juga ya. Ya gitu dek. Tapi Al Zaitun sendiri tuh saya tuh belum dapet gambarannya Pak. Kalau misalnya kita bicara soal tadi Al Zaitun didirikan. Apa? Sebagai jalan untuk mengakomodir tadi NII. Semana TNI tadi. Tapi kapan itu mulai berhenti? Apakah justru nggak ada berhenti? Sampai sekarang Al Zaitun juga masih aktif. Aktif. Sebagai Al Zaitun. Karena kalau sekarang. Kalau sekarang itu menurut aktivis Israel yang ada di Indonesia. Jurnalis wartawan itu. Tahun 2020 itu sudah ada ungkapan dari putranya Panji Gumilang. Imam Prawoto katanya. Kan jurnalis ini terus mengikuti perkembangan Al Zaitun. Siapa? Pokoknya viral lah di media itu. Dia bilang. Kan Zaitun itu dulunya NII gitu. Pendukung NII gitu kan. Kenapa jadi sekarang Israel? Oh enggak. Al Zaitun itu sekarang sudah nggak dukung NII. Sekarang dukung negara Israel. Menurut Imam Prawoto kata jurnalis itu. Jadi udah nggak ada berarti. Kalau Pak Panji ya. Versinya Pak Panji. NII Pak Panji itu. Gitu. Jadi udah. Udah mendukung Israel. Lagi cari simpati ke negara Israel. Gitu deh. Tapi apakah itu bisa semerta-merta kita. Percaya Pak Imam. Bahwa semudah itu dari awal NII. Kan dua-dua kutubnya. Jadi sekarang lihat di permukaannya kan begitu. Kalau pergerakan yang di bawah. Mereka disibukan nyari uang aja. Gitu kan. Untuk pembangunan. Perekrutan. Saya nggak terlalu banyak melihat. Banyak melihat gitu. Tapi goalnya tetap sama Pak. Untuk mendirikan NII itu Pak. Kalau NII kan sebetulnya sudah mendirikan. Sudah berdiri. Lebih apa ya bisa. Bagaimana memenangkan. Iya bagaimana memenangkan. Goalnya tetap sama kesana ya. Bagaimana berdaulat. Iya lebih berdaulat itu. Perjuangan untuk mendaulatkan NII. Titik baliknya di 2020. Iya apakah dengan kudeta atau bagaimana gitu kan. Kalau Pak Panji sekarang ada tentaranya. Ada pasukannya begitu banyak. Menyiapkan kekuatan. Pokoknya. Pendemo berapa ribu. Dilawan dengan 20 ribu. Itu kan berarti. Dia udah nyusun kekuatan gitu kan. Oke. Jadi titik baliknya dari NII menjadi tidak NII itu 2020 itu Pak. Iya 2020. Berdasarkan pengakuan anaknya Panji Gumilang itu ya. Betul. Yang Bapak tahu. Nah kalau yang di lapangannya kan nyari-nyari uang aja. Lewat panti asuhan gitu. Nah karena saya sudah bukan di NII-nya Panji Gumilang. Iya. Kalau Yayasan tetap saya pegang. Tapi kalau NII-nya sudah. Sudah beda. Sudah beda. Sudah beda. Kalau saya kan ajarannya ajaran guru bangsa. Iya. Tetap masih kalau Pak Imam tadi berarti menyatakan masih ajarannya pure Kartos Wiryo itu tadi. Oh bukan. Cokroaminoto. Oh iya. Langsung atas lagi. Politik itu kan. Sama dengan gurunya Bung Karno. Ya iya. Guru baru sama. Dulu berarti belum berhasil antara Bung Karno, Kartos Wiryo, Alimin Musso itu belum berhasil gitu. Barangkali nanti saya dengan teman-teman bisa. Doakan aja. Jadi presiden di Indonesia. Dicekat Mabes Polri itu. Oh enggak kok. Enggak ya. Ini ajaran Cokroaminoto ini saya sudah sampaikan ke Majen Gotama. Majen Gotama itu kan bekas deputi bin. Dan terakhir kepala BNPT. Iya. Dan dia masih dipakai oleh pemerintah untuk mengatasi separatisme di Aceh, di Papua terutama ya. Dan dia bilang, oh Pak Imam yang begini di Lemhanas enggak ada katanya. Ya udah saya ngajar aja di Lemhanas gitu. Nah gitu kira-kira. Siap, siap, siap. Pak mau terkait, agak balik tadi terkait pergeseran dari NI ke yang pro apa lebih dekat dengan Israel itu. Kenapa mencari dukungannya kok ke Israel gitu Pak? Jadi Israel ini kalau mengikut sunatullah, ketentuan Allah. Yang dalam Quran itu, li ummatin ajalun. Bahwa setiap komunitas itu ada ajalnya. Ya. Setiap komunitas itu pasti akan ada hancurnya. Ya Soeharto 32 tahun. Kemudian lain-lain. Itu pasti ada. Itu alam. Jadi antara kitab suci Al-Quran kalau kita, atau kitab suci yang lain manusia dengan alam ini satu kesatuan. Enggak bisa dipisahkan. Itu pasti akan hancur gitu. Nah Israel ini sudah diambang. Mengikut 700 tahun. Jadi antara Islam dengan Yahudi itu akan bergantian memimpin dunia. Gitu. Islam sudah satu kali. Nah Bani Israel itu sudah dua kali. Ini menjelang kehancuran dia. Nah ini di masa kehancuran ini, ibarat orang tenggelam itu berusaha mencari pegangan gitu. Untuk apakah diajak sama-sama tenggelam. Nah ini Panji Gumilang ini tertarik begitu. Membela orang-orang Yahudi. Dia mencari simpati. Gitu. Bahkan saya dengar katanya agen-agen Mossad yang ada di Indonesia mau berkunjung ke Zaitun. Untuk mempelajari bener gak ini Panji Gumilang tulus gitu. Tapi sekarang menarik diri. Si Mossadnya? Iya agen-agennya itu. Karena keramaian ini. Karena keramaian ini. Karena keramaian ini kan ngeri-ngeri juga gitu kan. Tapi dia tiba-tiba mendukung Yahudi dan Israel itu bukan karena dia di komunitas NII sendiri sudah disingkirkan. Iya sudah dikucilkan ya. Bahkan sudah dicoret dari sejarah NII gitu kan Panji Gumilang ini karena nyeleneh-nyeleneh begitu. Jadi sebetulnya lebih kepada persoalan lagi kesulitan keuangan di Zaitun ya. Jadi uang-uang yang dia pinjam dari bank itu sudah harus dibayar harus dikembalikan gitu. Bahkan sudah ada satu transaksi yang harus dilelang asetnya itu gitu. Nah Pak Imam kalau kita lihat situasi Zaitun kalau kata orang Jawa wis bobrok gitu dalamnya. Kenapa masih diperjuangkan untuk mau diambil Pak Imam? Kalau lembaga pendidikannya itu kan sayang deh. Itu kan dibangun dengan uang bermilihan-milihan. Masa dirusnya ini kebiasaan kita. Ini dibangun oleh Soekarno ke Jembatan Semanggi. Nanti oleh Soeharto diganti lagi. Nanti itu kebiasaan kita. Oh ini bikinan Belanda dibongkar aja. Ganti gak taunya lebih jelek gitu. Ya tapi artinya kayaknya tadi misalnya Zaitun lagi krisis nih Pak. Di dalamnya. Tapi kemudian nanti ketika misalnya. Keuangan. Krisis keuangan. Krisis keuangan. Terus misalnya gugatannya Pak Imam. Oke gul. Tapi Pak Imam jadi ngurus di situ. Itu malah bukan bebannya ketumpuk ke Pak Imam. Dengan masalah-masalahnya Panji Gumilang yang ditinggalkan itu Pak. Kalau saya, saya kan dari awal memang ikut memenis itu. Sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Oke. Tapi kalau saya kan memang oleh ibu saya gak boleh gitu. Udah gak boleh lagi kembali ke sana. Tapi teman-teman ini merasa saya perlu gitu. Ya nanti terserah aja. Hanya kamu mam misalnya. Ya legalitasnya begitu. Tapi misalnya saya di awal saja nantinya saya serahkan. Karena itu kan kalau menurut saya. Itu terlalu besar. Terlalu rumit memanagenya. Nanti lembaga pendidikan sendiri manajemennya. Terus yang pendukungnya itu lahan-lahan sendiri. Contohnya dibuat badan usaha entah kooperasi, entah PT, entah apa gitu. Terus yang pernah nyumbang-nyumbang itu dianggap yang naruh saham lah Kak. Disahamkan aja ya. Nah disahamkan nanti tiap tahun dapat bonus dependian misalnya begitu. Oke 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 oke. Apa berarti ujung pangkal masalah yang terjadi di Al-Zaitun ini bisa dikatakan karena kesulitan uang itu kah? Sehingga akhirnya merapat-merapat ke Israel dan sebagainya. Kesulitan uang iya. Kemudian tipenya Papa Anji karena dia ini dari dulu itu memfigurkan Nurholis Majid. Yang Islam liberal itu. Nah itulah jadinya. Oke. Orang perempuan boleh jadi imam, campur dengan laki-laki. Sahid. Iya. Oh. Nah dia sampai bilang ini kan hak pribadi saya. Kaitan dengan hak asesi manusia apa. Iya nggak bisa. Urusan syarihan itu nggak bisa dikaitkan dengan akal, dikaitkan dengan ro'yu gitu. Itu kan garis yang harus ditaati. Dan juga bukan kita itu apa namanya taklit saja. Bukan. Iya. Memang aturannya begitu loh. Sekarang kayak kalau kita megang najis harus dicuci pakai tanah, pakai apa. Nah sekarang ada sabun. Tapi yang harus sekadarnya itu sama dengan jad tanah dan sebagainya kan harus sampai seperti itu. Iya. Jadi kenapa dia punya pemikiran, punya rencana-rencana itu tidak dimusawarakan dulu, tidak dibicarakan dulu, diambil keputusan sendiri aja gitu. Malah nantang-nantang itu kan nggak bijaksana namanya. Gitu. Siap, 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 siap. Dah. Udah kan? Minum dulu pak. Minum dulu pak. Ini masih panjang. Masih panjang juga. Ini hostnya kayak kebingungan. Ruwet pak masalahnya pak. Yang kumat ya? Iya. Iya, 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 iya. Kayaknya udah semua kok. Ini masih ada satu lagi nih pak. Itu Ardi itu apa ya? Ini pak, ini kan setelah bapak didepak dari Al Zaitun ya, bapak kan membawa perlawanan lah ya ke ranah hukum. Tapi kasusnya kan mandek gitu ya, belum ada ujungnya gitu. Nah pada saatnya sama juga sempat ada kasus pegawai Kemenhub ya, yang hilang ingatan diduga dicuci otak oleh NI. Panji Gumilang di Tuding berada dibalik. Setiap tahun berapa itu? Wah sudah lama nih, kayak 2012. Lalu ada juga, ini kader NI ya, gubernur NI Jawa Tengah, Totok Bilhananto. Diponis 5 tahun penjara karena makar, ingin menggulingkan pemerintahan. Nah tapi ini kan udah banyak kasus, tapi kok nih si Panji Gumilang ini kok masih bisa bertahan nih? Kira-kira apa sih Pak? Apakah memang benar ada backing atau seperti apa Pak? Jadi kan pidana makar ini khususnya, dan pidana-pidana yang lain, saya karena punya tanggung jawab. Itu kalau ibarat pisau itu hanya tajam ke bawah, keatasnya tumpul begitu. Jadi seperti yang gubernur Jawa Tengah itu, itu saya sendiri diajak oleh tim dari Mabes Polri untuk mengusut kasus itu. Itu saya yang menunjukkan, Pak ini bisa jadi barang bukti, ini bisa jadi barang bukti, ini apa. Sampai Wakabah Reskrim itu ngomelin itu dan timnya waktu itu, Kombes Wahyu. Itu HPnya dikasihkan ke saya, saya yang menjelaskan kepada Brigjen Salempang itu, Matthew Salempang. Itu sampai seperti itu, gitu. Jadi polisinya nggak siap, justru saya yang memberikan argumentasi kenapa orang itu harus ditangkap, gitu. Gitu kira-kira deh keadaan hukum itu. Nah kemudian lagi, waktu saya melaporkan masalah 372 dan 378, yang sertifikat nama saya itu sudah selesai jadi agunan di bank, tiba-tiba yang ngambil Imam Prawoto dan Abdul Halim, itu saya melaporkan ke Polda Jabat. Wah itu ngeri juga, waktu proses penyidikan, itu berkas itu sempat hilang dari kantor penyidik. Masa berkas di lamari polisi, di kantor polisi bisa hilang? Itu kan hebat sekali. Terus begitu gelar perkara sudah mulai mengarah ke Panji Gumilang, itu ditarik ke Mabes Polri. Di Mabes Polri ujung-ujungnya hanya SP3. Nah gitu, jadi upaya-upaya hukum yang kita lakukan seperti itu ujung-ujungnya gitu. Apalagi masyarakat yang kecil-kecil yang tanahnya diserobot dan sebagainya, belum dilunasi. Jadi udah males aja gitu kalau berhadapan dengan Zetun. Berarti ada backing, orang kuat dibalik Panji Gumilang, siapa setahu Pak Imam? Ya saya udah ceritakan tadi yang membuka ases itu, kan dua orang. Sampai dia punya pengacara bekas pejabat di Polda, itu AKBP Purnawirawan D, gitu saya bilang. Dia dulu bekas Kapolsek di Horglis. Nah itu jadi tim pengacaranya Panji Gumilang. Hingga saat ini? Hingga saat ini kalau nggak salah. Malah temen-temennya bilang, wah itu dia jadi Markusnya Zetun katanya gitu. Berarti dua orang besar yang kita tahu menjadi orang di belakangnya Panji Gumilang adalah tadi, Pak Pak Sukan berarti A.M. Hendro Pliono dan seorang SP Muldoko. Iya, iya betul. Oke Pak, sebagai orang yang lama berkecimpung di Zetun dan juga di NID, kita kalau sekarang melihat kan, kira-kira ada dua isu yang menjadi polemik ya. Pertama ada Al Zetun sebagai institusi pendidikan, institusi pendidikan Islam, tapi ajarannya bisa dikatakan menyimpang lah ya, sholat satu saf dan sebagainya. Lalu ada juga terkait paham NI-nya di sisi lain, masalah ideologi dan sebagainya. Nah kalau dari Bapak yang punya pengalaman, kira-kira saran apa yang bisa Bapak sampaikan terkait polemik ini? Karena kita kan, seperti Bapak tadi katakan, apapun itu jangan sampai merupakan para santri, belajar di sana, gimana Pak? Iya, jadi Panji Gumilangnya di proses hukum gitu. Kan kabarnya serib kan udah bilang, nanti ini ada ranah-ranah pidananya gitu, akan diusut, ada masukan dari majelis ulama gitu kan. Yang saya harapkan itu kan akan menuntaskan gitu. Karena dengan Panji Gumilang tidak ada, itu kan terus kelanjutannya itu kan dari eksklusif jadi inklusif. Sekarang nanti lembaga pendidikan itu dikelola oleh kader-kader Indramayu sebagai tenaga pengajar dan sebagainya, kan lebih terbuka dan orang-orang Indramayu mau bikin apa sekolah, sekolah SMK, sekolah apa gitu, buat pemerintah Indramayu kan tinggal pakai aja tempatnya gitu. Ya orang pendiri yayasannya kan sah ya, tinggal kerjasama dengan yayasan gitu kan. Pemerintah Indramayu dengan ini kita kerjasama gitu kan enak. Terus pengelolaan lahannya, bikin peternakan di situ, kita tanam pertanian dengan carun pokpan dan sebagainya, gampang aja sebetulnya. Ini cuma Panji Gumilangnya aja yang bikin ruwet seolah-olah. Nanti kalau dipegang yang lain nggak bisa membiayain dan sebagainya, gampang itu. Gampang. Ada banyak hal yang di dalam kepala seorang imam yang bisa nanti bisa nih alzah itu nih. Karena kan itu aset sudah saya nilai itu udah 2,3t itu. Yang namanya itu udah sangat potensi sekali. Daripada dipegang Panji hanya program-program pencitraan aja kan bikin perahu dan sebagainya. Kan perahunya disegel kemarin sama bupang itu. Digembuk gitu gerbangnya itu. Gitu, Dek. Lahannya sangat banyak sekali ya. Lahannya sangat banyak sekali. Sampai seribu hektare kan gitu. Itu bisa ini Pak, buat grup ini. Iya, bisa. Anda bisa usaha disana ikut bareng-bareng gitu. Wah menariknya. Coba budidaya sejat. Dari budidaya ikan gabus Jogja itu. Wah, itu bisa itu Pak. Siap. Memang terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Waktunya semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya sama semua sehat lah. Oke. Dan anak muda ini terus maju ya. Amin, amin, amin. Saya tinggal bakar menyiananya. Waduh. Siap, 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 siap. Ya, begitu sahabat kopas.com berada. Terima kasih sudah mengikuti saya, Tatang dan Ardito ini. Dan Pak Imam Subrianto. Hari ini kita membahas banyak. Nantikan terus obrolan ngegas dan nampol berikutnya. Saya Tatang Gerito. Saya Ardito Ramadana. Kita untuk diri. Terima kasih. Tetap ngegas, tetap nampol. Terima kasih.